Terima kasih. 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 Stok pisang kepok yang ia beli dan peram tiga hari lalu bisa dijual hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini berat belakang ini. Ayolah. Ayolah. Adik, pintu putang. Ini gak ada remnya. Ini gak ada remnya. Lokasi pelanggan yang kami datangi adalah warung penjual lotek dan pisang goreng. terima kasih. Cawo ayo. Ibu cawo. 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 Perasaan lega timbul saat satu persatu pisang laku terjual. Meski harga yang ditawarkan terbilang sangat murah, namun bagi Hamdan, jelas ini adalah berkah. Lewat tengah hari, udara di Karawang terasa semakin menyingat. Masih tersisa beberapa pisang di Karanjang. Namun nella takkuasa kami bendam. Hai Hai 45-50 ribu Alhamdulillah 50-50 ribu Alhamdulillah Kenapa masih kerja Apalah delapan Jadi abadnya Udah nisahkan dulu Udah nisahkan Dari keuntungan 10 ribu di tangan Kami berjalan perlahan menuju warung Iya Hamdan memang sudah lama tidak dapat lancar melangkah Akibat nyeri pada Sekujur kakinya Karena tak punya biaya berobat ke dokter Hamdan hanya mengandalkan Obat-obatan warung untuk mengurangi sakit Di kakinya Supermetra 2 Promasil 2 Noragin 2 Terus Dume Proman 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 21 22 22 23 21 22 23 23 24 25 26 28 28 28 29 29 29 23 22 23 26 23 25 27 28 28 28 28 29 Tanimatan apa adanya di sini, mau buang air, mau sembayang, jadi kita jangan menyusahkan saudara. Ini kan angin langsung sampai ke tempat tidur Abah, terus hujan mungkin nyiprat ya Abah. Ini alhamdulillah lagi kemarau. Tapi ini alhamdulillah, alhamdulillah berkah, nggak bocor, nggak ada plastik. Helaan nafas Hamdan terdengar semakin berat. Hati siapa yang tidak karuan, menjalani kenyataan pilu yang seakan tak kunjung usai. Emang ngerasa Bapak kesusahan, Bapak kesamsaran, hampir 10 tahun yang kesalahan. Bagaimana ceritanya? Ya, cara apa? Baru-baru buat bandar, usaha jari tibang modal 100 ribu, tibang satu hari, tiga hari, nabang pisang tiga puluh ribu, lima puluh ribu. Untungnya, ya. Untung, garik lagi. Yang penting Abah sehat ya, Abah, yang masih bisa kerja. Nggak lolong, membela orang yang kesamsaraan. Sabar ya, Abah. Sabar ya, Abah. Di tengah ujian yang luar biasa, hanya ada kata ikhlas dan sabar. Hamdan yakin, sang pencipta tidak tidur. Allah yang punya, kita hanya numpang. Numpang, di dunia ini. Rumah, hak Allah. Man, banyak-banyaknya, kaya ibadah pada luka. Ada yang pada luka. Dengan kerendahan hati, hamdan berdoa agar Allah menerangi hatinya dan memberkahi setiap hembusan nafasnya sebagai bekal langkah menuju surga. Pelipur lara hamdan adalah Yaakub, adik kandungnya. Sepulang hamdan berjualan, Yaakub rutin menyuguhkan makanan kepada sang kakak. Jika ada rezeki tersisa, sesekali ia membahagiakan saudaranya dengan menu makanan favorit, yaitu sepotong daging sapi. Pak, mau nanya, dari kapan Abah sama Pak Yaakub ini berdekatan tinggalnya? Dan dulu 2017, dia dulu pertama diikutin di sini, di bapak. Udah begitu dia, ya kata saya begini. Bah, ya kalau mau bareng sama saya, saya juga orang nggak punya. Saya tuh orang susah. Ya, bagaimana tuh? Saya tuh nggak tega sama saudara. Sore baru saja singgah. Dari balik langit, bulan pernah muncul membawa cahaya. Di tengah kesunyian malam, lubuk hati hamdan tak pernah layu berharap. Esok hari akan lebih cerah dari hari ini. Oh, ini nih, tuh. Ini, sini. Siang ini, tim berbuat baik mengajak hamdan jalan-jalan. Sekedar mencari suasana berbeda, di luar aktivitasnya sehari-hari. Hamdan mengaku sudah lama tidak punya pakaian baru. Abah, jadi sekarang saya pengen ngajak Abah ke toko baju. Iya, pengen baju baru. Abah, pengen baju baru nggak? Iya. Iya sih. Kalau ada, kawas yang kuning gini nih. Kawas yang kuning, maksudnya yang tangan panjang gitu? Iya, tangan panjang. Oke, insya Allah ya, nanti kita ke toko-nya di sebelah sana ada pej. Terus pengen apa lagi, Abah? Ya, pengen juga kalau ada meranti sholat. Peranti sholat baju koko atau nanti sejadang? Iya, kemeja aja, lho aduh. Iya, insya Allah ya, Abah. Peci kalau ada. Kami mendatangi sebuah toko pakaian tak jauh dari pasar Citopeng, Karawang. Dengan langkah semangat, kami melihat-lihat seisi toko. Kaos tangan panjang berwarna merah ini dipilih Hamdan sebagai pengganti baju jingga yang sedang dikenakan. Pilihan Hamdan berikutnya jatuh pada sepotong kemeja berwarna hijau gelap. Baju ini tentu cocok dengan balutan celana hitam. Hamdan menyempurnakan penampilannya dengan sebuah peci berwarna hitam. Tak lagi tanpa alas kaki, hari ini kami pun membeli sebuah sendal berwarna coklat untuk Hamdan. Bukan tentang barang apa yang dibeli, namun keistimewaan hari ini adalah memberikan setitik pengalaman bahagia untuk Hamdan. Ini ibu kamitnya mau pamit, Pak, Abah, atur mohon pisan maaf kalau ada salah-salah kata. Bukan capek, Abah, ya Pak, bisa ya dikasih ini. Cakek hidupnya banyak-banyak, terima kasih. Amit dulu ya, Pak. Ya, wa'alaikum. Pak, amin. Ibu pamit. Wa'alaikum. Usia bukanlah halangan untuk mengejar mimpi yang masih tertunda. Namun satu harapan Hamdan. Di penghujung usia muncul secercah cahaya yang bisa membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.